Hai dia ngeliat saya sedang suh masih dikasih tahu kalau di depan itu saya nggak boleh nah nggak boleh nangis kan tapi ya ayu ting-ting tak kuasa menahan tangis ketika Leto Muhammad Fardana memberikan 2 kopar dengan isi uang 12 miliar karena mengaku tidak tega ayu ting-ting selalu dapat nyinggiran dari netizen hal tersebut menjadi pemicu Leto Muhammad Fardana memberikan ayu uang 12 miliar Leto Muhammad Fardana kayaknya ingin membuka mulut para hater dan netizen yang tidak suka dengan ayu ting-ting permintaan maaf dari Leto Muhammad Fardana kepada semua netizen yang tidak suka dengan ayu ting-ting Leto Muhammad Fardana pasang badan untuk kekasihnya yang menjadi bulan-bulanan netizen ayu menangis di pelukan Leto Muhammad Fardana sembari menangis ayu berharap bisa memiliki Leto Muhammad Fardana sampai akhir hayat nanti dan menjadi ayah untuk anaknya Bilkis pengen gitu cepat-cepat punya keluarga yang benar-benar utuh kayak orang-orang bisa jagain ikis jagain saya kata ayu ting-ting di acara brownies ditemani Leto Muhammad Fardana diakui ayu kehadiran Leto Muhammad Fardana pendamping ayu dan Bilkis akan melengkapi hidupnya karena itu tak ada keinginan ayu ting-ting selain memiliki Leto Muhammad Fardana sekaligus ayah untuk putrinya pokoknya ada waktunya lah aku sama ikis pun ingin bahagia sekarang aku sudah bahagia punya dana dalam hidup aku aku bahagia Alhamdulillah cuma pengin itu saja kata ayu menangis setelah bercerai dengan ng ayu menjalani kisah asmara berliku dia pernah berpacaran dengan aktor india saher seih tapi kandas dia kemudian ramai digosipkan menjadi orang ketiga dalam pernikahan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina kabar ini masih membuat ayu kerap menjadi sasaran hujat warganet ayu menduga statusnya sebagai janda yang kerap membuat jadi kunjingan orang sehingga setiap apa yang dia lakukan selalu salah di mata warganet biar enggak ada yang berisik aneh-aneh lagi atau apalah kan selama ini mungkin banyak orang yang kaya deket ini deket itu salah kadang ada yang takut juga main sama aku karena mungkin posisi aku kan masih sendiri jelasnya jadi pengen aja punya seseorang yang bisa sayangi kita yakis ya karena ikis kan sudah besar juga kan butuh ayah tutup ayu ting-ting sebelumnya ayu ting-ting juga dilarikan ke rumah sakit lantaran banyak pikiran dan kurang istirahat hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Jakarta kabar kurang baik datang dari pedangdut ayu ting-ting ibu satu anak itu dilarikan ke rumah sakit pada Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 melalui unggahan tunangannya ayu ting-ting letu Muhammad Fardana pedangdut tersebut awalnya terlihat diperiksa seorang dokter di rumah dan langsung dilarikan ke rumah sakit kemudian ayu ting-ting dilarikan ke rumah sakit umum Bunda margonda karena sakit kurang istirahat banyak pikiran dan kondisi lekositnya yang rendah di foto yang diunggah ayu terlihat terbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan yang di infus sebagai tunangannya letu Muhammad Fardana meminta doa dari warganet untuk kesembuhan kekasihnya yang sedang di rumah sakit mohon doanya ya siang ini tt ayu ting-ting 92 harus masuk rumah sakit harus dirawat karena kecapean dan selalu banyak pikiran lekositnya pun juga rendah tulis letu Muhammad Fardana dalam Instagram story Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 sementara itu ayu ting-ting ting-ting melalui Instagram story juga sempat membagikan kondisinya ketika di rumah sakit dia memperlihatkan menu makanan dan minumannya saat menjalani rawat inap di rumah sakit sambil menyemangati diri sendiri ditemani sang kekasih letu Muhammad Fardana sejumlah warganet turut mendoakan ayu ting-ting agar segera sembuh dan kembali beraktifitas seperti sebelumnya semoga lekas sembuh Diamond tersayang ingin lihat wajah ceria di TV lagi semangat teh semoga lekas sembuh dan sehat lekas sembuh cantik pedangdut ayu ting-ting kembali masuk ke rumah sakit dirinya pun membeberkan kondisi kesehatannya saat melakukan panggilan video dalam program brownies di Trans TV Senin tanggal 26 Februari tahun 2024 ayu ting-ting menyatakan kondisinya mulai membaik hal tersebut ia ketahui dari dokter yang merawat dirinya sudah lebih baik kata ibu satu anak itu meski begitu dirinya harus tetap mendapatkan perawatan dari rumah sakit selain itu ayu ting-ting juga diharuskan beristirahat total karena itu dirinya terpaksa absen di layar televisi terlebih dahulu harus bed rest ucap ayu ting-ting ia menyebut harus dirawat karena menderita gejala kecapean dan banyak pikiran beberapa hari yang lalu ayu ting-ting juga sempat dilarikan ke rumah sakit karena sakit yang sama namun dirinya memutuskan untuk pulang karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan sayangnya kondisi ayu ting-ting justru makin memburuk belum boleh keluar rumah sakit tetapi ada offer akhirnya masuk lagi tandas ayu ting-ting aksi letu muhammad fardana dan ayu ting-ting saat rekaman bareng berpelukan mesra depan umum justru kena semprot netizen tampak kemesraan ayu ting-ting dan letu muhammad fardana hal itu diketahui melalui postingan seleb gram-dona memang aksi ayu ting-ting dan letu muhammad fardana tak pernah lepas dari perhatian warganet kawan dekat bak gebetan ini kisahnya menarik untuk disimak hal ini diketahui dari unggahan Instagram pemilik akun at down C pada Senin tanggal 26 Februari tahun 202 terekam ayu ting-ting dan letu muhammad fardana sedang berada di studio brownies tak pelak aksi mesra letu muhammad fardana dan sang pedandut di dalam studio brownies terekam kamera tampak letu muhammad fardana memegang dagu ayu ting-ting yang sedang berdiri di hadapannya hingga kena semprot netizen ayu ting-ting dan letu muhammad fardana tampak saling tersenyum satu sama lain dan berpelukan depan umum tak ayal aksi mesra mereka menuai perhatian publik pemilik akun at down C menyoroti kemesraan dana dan ayu ia menyuruh dana dan ayu agar fokus kerja jangan sibuk bermesraan acara brownies trans TV kini tanpa kehadiran ayu ting-ting dan Ivan Gunawan pasalnya penyanyi dangdut ayu ting-ting dan desainer kondang Ivan Gunawan memilih keluar dari acara yang dipandu oleh Wendy Cagur dan juga Ruben Onsu itu setelah dirinya mendapatkan komentar pedas dari netizen yang tidak suka dengan ayu ting-ting Adapun Ruben Onsu menyinggung biang krok yang jadi penyebab ayu ting-ting menyusul Ivan Gunawan mendadak keluar dari brownies biang krok ini disebutnya sebagai sosok pembenci yang jadi Hakim dan juri bagi kehidupan orang lain melansir dari tribunjatim.com Senin tanggal 26 Februari tahun 2024 Ruben Onsu akui sedih sekaligus kecewa dengan ayu ting-ting setelah sebelumnya Ivan Gunawan juga memilih mundur dari brownies terlebih lagi suami Sarwenda tersebut merasa cukup sulit menerima dua kawan baiknya itu karena dirinya dan ayu ting-ting dan igun kini telah memiliki kemistri selama bekerja namun demikian, keputusan ayu ting-ting tampaknya sudah bulat sehingga Ruben Onsu sendiri tak bisa berbuat banyak untuk menahan sahabatnya marah selamat menikmati 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 selamat menikmati